Intro Hai Tribuners, hadir kembali Super Score Spesial Piala Dunia 2022 Bersama saya, Delta Gonzalez, untuk edisi hari ini Dan kita akan mengulas laga dari grup A yang akan mempertemukan Jepang vs Spanyol Ini big match juga di grup A, di match ketiga Dan sudah bergabung dengan saya, ada Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar Dan Bli Komang Agus, wartawan Tribun Bali Apa kabar Bang Giri, Bli Komang? Kabar baik, Delta Kabar baik Kabar juga Tetap strong ya, ini Piala Dunia belum setengah jalan ini ya Dan Tribun News tetap eksis menyajikan informasi seputar Piala Dunia Di lewat program Super Score ini Oke, Bli Komang dan juga Bang Giri, ini match ketiga di grup A Yang dimana ada tiga negara yang masih berpeluang untuk lolos Ada Spanyol, Jepang, dan juga Costa Rica yang ada di beringkat ketiga Nah, saya akan mulai dari Jepang terlebih dahulu ya Di sini, Bang Giri, mungkin Jepang bisa jumawa ini karena bisa memenangkan laga saat jumpa dengan Jerman Kita tahu seperti apa raksasanya Jerman kalau di dunia sepak bola Namun justru malah tumbang dari negara, timnas sekelas Costa Rica Seperti apa pengamatan Bang Giri ini soal Jepang? Ya, Mbak Delta, saya revisi sedikit bahwa empat tim ini sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke babak Oke, empat ya, malah semua ya Ya, Jerman-Jerman juga walaupun sekarang poin satu hasil kalah dan hasil imbang Tapi tetap mempunyai peluang, walau hitung-hitungannya ya sangat berat sekali Dan untuk Jepang setelah kemarin di pertandingan pertama mengalahkan Jerman Jerman Ya, ternyata kejutan itu tidak berlangsung di pertandingan kedua Mereka kalah 1-0 dari Costa Rica di menit-menit terakhir Dan itu sebuah kerugian tersendiri bagi Jepang Karena kalau menang, kemungkinan sudah lolos ke babak 16 besar Tapi ternyata cerita berbeda Tiket ke babak 16 besar harus diperjuangkan di pertandingan terakhir atau med-day ketiga ini Dan lawannya adalah Spanyol Spanyol, kita tahu mereka di pertandingan pertama menang 7-0 atas Costa Rica Dan di pertandingan kedua imbang melawan Jerman Spanyol adalah kekuatan besar di Eropa Dan ini tidak akan mudah bagi Jepang Jepang harus berjuang keras untuk setidaknya Ya, mau tidak mau sih harus menang sih Karena kita tidak tahu hasil pertandingan lain antara Costa Rica dengan Jerman Jepang harus menentukan nasibnya sendiri Harus menang, menang adalah tujuan utama dalam pertandingan melawan Spanyol nanti Karena dengan kemenangan maka ya pasti lolos lah ke 16 besar Tidak tergantung dengan pertandingan antara Jerman dan Costa Rica Ya, dan di grup E ini sekarang Spanyol ada di peringkat pertama dengan 4 poin Kemudian di susul Jepang yang masih memiliki 3 poin ini Cuk modal yang cukup besar ini Dan juga Costa Rica juga 3 poin Sementara Jerman terperosok di peringkat terbawah dengan 1 poin saja Nah, itu soal Jepang yang memang mungkin saat bisa mengalahkan Jerman Itu bisa menjadi, wah kita Jerman aja bisa ngalahin Apalagi Spanyol ya, mungkin juga bisa kita nah Imbang pun juga mungkin bisa disini Semangatnya Jepang kan kita tahu seperti apa Nah, lantas Bli Komang ini Spanyol menjadi apa ya Mungkin menjadi yang paling mengejutkan ya Kita mengejutkan dari sisi segi skornya Karena kalau Spanyol menang memang sudah tidak mengejutkan Tapi skornya bisa sampai 7-0 di laga pertama Kemudian justru bisa ditahan imbang Jerman satu sama Apakah ada apa ya Tren positif yang akan bisa dicapai oleh Spanyol di match ketiga Atau mungkin pengamatan Bli Komang di match pertama sama match kedua seperti apa ini Ya, Delta Spanyol kalau saya lihat di laga pertama memang bermain sangat nyaman ya Sehingga mereka bisa menampilkan gaya permainan ciri khasnya ya Dengan penguasaan bolanya, dengan gaya tikitakanya yang kita kenal Spanyol Dan ini disempurnakan dengan finishing tasknya yang sangat sempurna ya Sehingga bisa mencetak tujuh gol Jadi permainan Spanyol waktu lawan Costa Rica benar-benar mengalir Dari belakang, tengah, dan depan Gol demi gol pun akhirnya mengalir dengan mudah Meskipun Costa Rica kita tahu punya keeper sekelas nafas ya Tapi tetap juga tidak bisa membendung derasnya serangan dari Spanyol Namun situasi berbeda di laga kedua ketika menghadapi Jerman Seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya Delta Bahwa Spanyol bakal menghadapi tantangan berat ketika menghadapi Jerman Karena kita tahu Jerman merupakan salah satu tim pot di Eropa Meskipun sebelumnya sempat kalah dari Jepang Dan kita lihat sendiri dan terbukti bahwa Jerman mampu memberi perlawanan ketat kepada Spanyol di laga kedua Bahkan mampu memberikan tekanan yang luar biasa Sehingga Spanyol terlihat tidak terlalu bisa bermain enjoy lagi di laga kedua ini melawan Jerman Tidak bisa bermain nyaman seperti ketika melawan Costa Rica Sehingga mereka kesulitan untuk bisa mencetak gol Bahkan gol baru bisa tercipta di babak kedua ya Lewat Alvaro Morata yang merupakan pemain pengganti Kemudian Jerman akhirnya juga bisa mampu menyamakan pendudukan menjadi satu-satu Jadi memang situasinya berbeda ketika menghadapi Costa Rica maupun menghadapi Jerman Dan tentu di pertanian ketiga menghadapi Jepang Rasanya Spanyol punya kesempatan untuk kembali bisa menampilkan permainan terbaiknya Dengan ciri khasnya karena kita tahu Tentu semua orang sudah mafum juga bahwa Spanyol punya kualitas lebih baik dari Jepang Kalau dari segi pemain memang lebih di atas kualitasnya Kualitasnya daripada timnas Jepang Dan disini beli kemang Spanyol memang sudah diuntungkan dengan selisih gol yang cukup banyak Namun juga tetap butuh menang dalam laga versus Jepang ini Nah mungkin ada yang perlu diwaspadai dari kubu Spanyol saat bertemu dengan Jepang Karena Jepang juga barangkali ada kejutan-kejutan yang dia lakukan Seperti saat dia menundukkan Jerman Ya di mes ketiga ini melawan Jepang Spanyol tentunya berada di atas angin ya Sekali lagi unggul secara kualitas pemain, kualitas tim Pengalaman di piala dunia maupun ajang internasional dari Jepang ya Jauh unggul segalanya Saya kira Spanyol tentu akan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya ya Untuk meraih kemenangan guna memastikan juara grup Sebenarnya Seri pun dia sudah cukup untuk lolos ya bagi Spanyol Tapi saya kira Spanyol juga akan tetap berusaha mengincar kemenangan Untuk menjaga tren positifnya Untuk memastikan juara grup ya Tapi mereka tidak mau mengambil risiko juga Meskipun hasil Seri sudah cukup bagi dia untuk bisa lolos ke 16 besar Dan apabila Seri Ini juga berisiko bagi Spanyol Karena bisa jadi dia hanya finish bagi runner-up grup nanti Di grup ini Jadi bakal bertemu juara grup dari grup Di 16 besar menghadapi tatang beberapa Di 16 besar kali itu Saya kira Spanyol juga akan tampil tetap dengan gaya khasnya Untuk bisa meraih kemenangan atas Jepang Untuk bisa memastikan juara grup Yang perlu diperhatikan dari Jepang Tentu semangat pemain-pemain Jepang Daya juang mereka Tentu ini perlu diwaspadai oleh Spanyol Mungkin secara kualitas mereka kalah dari Spanyol Tapi mereka punya daya juang, punya semangat Dan juga pemainnya cepat-cepat ya Jadi punya speed Ini yang perlu diwaspadai Ini sudah diperlihatkan Jepang ketika mau hadapi Jerman Jadi Spanyol tetap tidak boleh menganggap enteng ya Jepang ya di laga ini Jadi tetap harus memberi perhatian Tapi apapun itu Kalau saya melihat Spanyol tetap Unggul ya tetap Apa namanya Berkeluang untuk meraih kemenangan di pertanian ini Ya Mungkin nanti akan ada sejumlah pergantian Di starting eleven yang dilakukan oleh Enrique ya Mungkin bisa jadi Alvaro Morata yang tampil sangat baik di dua laga sebelumnya Selalu mencetak gol Meskipun turun sebagai pemain pengganti Kemungkinan akan mendapat peluang Kesempatan tampil sebagai starter Tapi bisa juga Morata tetap sebagai pemain pengganti Disiapkan sebagai super sub ya Jadi sebagai pemecah kebuntuan Jadi ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan Bisa saja ada sejumlah rotasi Tapi tidak terlalu banyak Kalau saya kira Mungkin hanya satu-dua pemain yang akan diganti Untuk melakukan rotasi Dan saya kira Bagi saya Jepang sendiri Sepertinya sudah kehilangan momentum Sebenarnya kalau menurut saya Jadi ketika Jepang bisa mengalahkan Jerman Membuat kejutan besar Kemudian di laga kedua Kalah dari Costa Rica Sebenarnya disitu Jepang sudah kehilangan momentum besar Seharusnya seperti yang disampaikan oleh Giri tadi Di laga kedua itu Mereka harus bisa menjaga tren Positifnya Harus bisa meraih kemenangan Melawan Costa Rica Paling tidak mulai hasil limang Sehingga peluang dia untuk lolos ke 16 besar Lebih terbuka Nah sekarang kondisinya sudah berubah drastis ya Karena di laga ketiga Di laga penentuan Mereka harus menghadapi Spanyol Jadi langkah Jepang menjadi lebih berat Jadi saya kira Jepang sudah kehilangan momentum Di laga kedua kemarin Ya jadi disini Di match kedua ini Setidaknya Bisa harusnya bisa Dimaksimalkan oleh masing-masing timnas Karena biasanya match kedua ini Akan sangat menentukan Kelolosan di 16 besar Nah ini sudah sampai match ketiga Mau tidak mau Apapun hasilnya memang harus pasrah Dan Bang Giri tadi sudah disinggung nih Sama Blikomang Kalau Jepang sudah kehilangan momentum Apakah Jepang maksud saya Bisa mengimbangi Spanyol nanti Atau seperti apa Bahkan disini mungkin Spanyol Akan tampil lebih maksimal Dan tidak memakai Pemain lapis kedua Ini akan sangat risk Bagi Luis Enrico Untuk memasang pemain lapis kedua Di Spanyol Ya Jepang Seperti yang dibilang Blikomang Mungkin memang Kehilangan momentum lah ya Setelah menang Melawan tim Sekelas Jerman Tapi kemudian melawan Costa Rica Kalah Di gol menit-menit terakhir Itu sebuah Sebuah kesalahan yang Ya tapi tidak boleh Terus berlarut-larut Menjelang pertandingan Melawan Spanyol ini Kita tahu Spanyol adalah Kekuatan besar Eropa Dan ini Mau tidak mau Jepang harus Mengambilnya Apapun Bentuknya Usahanya Jepang harus Bekerja keras Untuk Ya Kalau tidak menang ya Minimal imbang Dan Tim lain Antara Costa Rica Dengan Jerman Tidak ada pemenang mungkin Dan nanti ada Hitung-hitungannya Di kelas men sementara Dan yang menjadi Beban Bagi Jepang Adalah Tren Di Piala Dunia Seperti kita Kutahui bahwa Di Piala Dunia 98 Mereka Penyisian grup Kemudian Selanjutnya Di Babak 16 besar Dan terakhir Yang Di Rusia itu Mereka Masuk Babak 16 besar Apakah Siklus 16 besar Penyisian 16 besar Penyisian Itu Berlanjut Pada Piala Dunia 2022 Di Qatar ini Kita tunggu saja Tapi yang pasti Jepang Tidak akan Mengulangi Kesalahan Seperti yang Dilakukan Costa Rica Ketika Melawan Spanyol Kalah 7-0 Itu adalah Sejauh ini Adalah skor yang Terbesar Dan Jepang Walaupun Kalah Walaupun Kemarin Kalah Costa Rica Mereka Tidak akan Mengulangi Kesalahan Costa Rica Ketika Melawan Spanyol Dan Kecepatan Pemain Mereka Bisa Diandalkan Mereka Ketika Melawan Tim-tim Sebelumnya Melawan Costa Rica Misalkan Mereka Memiliki Jumlah Tembakan Yang Sangat Banyak Ada 13 Dan Tembakan Ke arah Gawang Itu Ada Tiga Tapi Ternyata Dari Jumlah Usaha Yang Seperti itu Tidak ada Satupun Goal Yang tercipta Maka Maka Dari Ketika Melawan Spanyol Jepang Harus Bisa Memaksimalkan Setiap Peluang Tidak Setiap Peluang Tapi Masa 13 Peluang Tembakan Tidak Ada Goal Satupun Ke Gawang Costa Rica Maka Hal Itu Tidak Boleh Terjadi Ketika Melawan Spanyol Walaupun Lini Belakang Juga Harus Kesentrasi Penuh Mengawal Lini Pertahanan Spanyol Yang Kita Tahu Disana Belikomang Tadi Ada Alvaro Morata Walaupun Datang Dari Benz Dia Bisa Menjadi Pembeda Gitu Mbak Delta Ya Tapi Morata Juga Memang Sudah Banyak Pengalaman Kalau Di Level Sekelas Euro Sekalipun Itu Piala Dunia Nah Memang Kan Jepang Menipis Ya Saat Setelah Berjumpa Dengan Costa Rica Dengan Hasil Kalah Nah Ini Kalau Tadi Bang Giri Ngomong Ada Siklusnya Jepang Di Piala Dunia Berarti Untuk Edisi Piala Dunia Kali Ini Siklusnya Hanya Sampai Penyisihan Ya Kalau Menurut Siklus Itu Iya Tapi Sebagai Sesama Asia Kita Menyai Sobat Asia Kita Berharap Jepang Bisa Melaju Lebih Jauh Kita Kita Tahu Arab Sudah Gagal Hatar Sudah Gagal Sekarang Jepang Harus Berjuang Nanti Korea Selatan Juga Masih Punya Ikan Sekarang Jepang Harus Berjuang Semaksimal Mungkin Untuk Sejauh Mungkin Ya Setidaknya Tidak Mengulangi Siklus Yang Sudah Rentetan Di Piala Dunia Sebelumnya Memang Kalau Secara Siklus Sekarang Ini Mereka Hanya Sampai Di Fase Grup Tapi Tidak Ada Yang Tahu Sebelum Pertandingan Selesai Apakah Mereka Bisa Lolos Ke Baban 16 Besar Atau Tidak Walaupun Lawannya Adalah Spanyol Ya Jadi Orang Perancis Aja Bisa Mematahkan Sekutukan Juara Bertahan Ya Karena Dia Berhasil Melinggang Kenang Belah Besar Nah Ini Jepang Pasti Bisa Menghentikan Siklus Trend Buruknya Di Setiap Piala Dunia Oke Itu Dari Kien Jepang Nah Kalau Kita Sekarang Ngomongin Soal Kualitas Pemain Tadi Belikomang Sudah Mengatakan Kalau Memang Kualitas Pemain Spanyol Lebih Di Atasnya Jepang Nah Lantas Bang Giri Siapa Yang akan Menjadi Ujung Tombak Di Timnas Jepang Saat Berjumpa Dengan Spanyol Karena Ini laga Yang cukup Berat Menurut Saya Buat Jepang Iya Jepang Didukung Oleh Pemain-pemain Yang Sudah Malang Melintang Di Eropa Mereka Bukan Cuma Mengandalkan Jepang Pada Piala Dunia Kali Ini Memiliki Pemain Yang Berpengalaman Sebagai Ada-ada Di Sektor Penyerang Ada Di Sektor Pertahanan Saya Pikir Takuma Sano Dan Pitsudoan Masih Menjadi Andalan Pada Pertandingan Kali Ini Mereka Mempunyai Kecepatan Dan Mereka Mencetak Gol Kegawang Jerman Saya Pikir Mereka Masih Memiliki Semangat Luar Biasa Walaupun Dari Costa Rica Ketika Spanyol Ketika Melawan Spanyol Saya Pikir Kecepatan Pemain Jepang Akan Dimaksimalkan Oleh Pelatih Untuk Membongkar Pertahanan Spanyol Oke Dan Pemain Yang Membobol Gawang Jerman Itu Juga Merupakan Pemain Dari Bundesliga Dua-duanya Dari Bundesliga Itu Nilai Plus Yang Dimiliki Oleh Squad Jepang Lantas Blikomang Spanyol Memang Pemainnya Sudah Di atas Rata-rata Kualitasnya Sudah Di atas Jepang Ini Yang Menurut Saya Memang Apa Ya Squad Dari Spanyol Sendiri Memang Sudah Cukup Merata Dari Usia Tua Dan Juga Muda Menurut Blikomang Seperti apa Pemain-pemain Spanyol Ini Ya Delta Spanyol Meskipun Mungkin Tidak Terlalu Sekarang Ini Tidak Terlalu Punya Bintang-bintang Yang Benar-benar Menonyol Ya Seperti Di era Sebelumnya Ada Duet Safi Nesta Di lini Tengah Seperti itu Ya Kemudian Ada David Villa Fernando Torres Tapi Dari Materi Yang Dibawa Oleh Andrew Di Piala Dunia 2022 Ini Yang Merupakan Sebagian Besar Memperkuat Spanyol Di Euro 2020 Kemarin Saya Kira Mereka Ini Tengah Menuju Apa Namanya Era Era Emas Kematangan Jadi Sudah Muncul Calon-calon Bintang Baru Bahkan Bintang-bintang Muda Ada Pedri Di Lintengah Kemudian Ada Gavi Yang Dipadukan Dengan Pemain Senior Sergio Busqued Di Gelandan Kemudian Di depan Ada Torres Ada Dany Olmo Jadi Sudah Muncul Calon-calon Bintang Baru Di Spanyol Jadi Inilah Yang Menjadi Kekuatan Bagi Spanyol Kualitas Tim Sekali Lagi Spanyol Masih Jauh Lebih Unggul Dari Jepang Dan Rasanya Kesempatan Mereka Untuk Bisa Menang Sangat Terbuka Sekali Apalagi Kalau Enrique Tetap Menurunkan Squad Terbaiknya Di Laga Ini Tidak Seperti Halnya Perancis Yang tadi Malam Yang Menurunkan Pemain Lampis Semua Yang Dikluan Nyaris Sebelas Pemain Yang Diganti Semua Sehingga Terjadi Sedikit Kejutan Dimana Kira Di Laga Ini Enrique Mungkin Tidak Banyak Melakukan Perombakan Dia Akan Tetap Menurunkan Squad Terbaiknya Untuk Bisa Mendapatkan Kemenangan Karena Situasinya Tidak Seaman Perancis Jadi Spanyol Masih Butuh Kemenangan Untuk Bisa Memastikan Juara Grup Paling Pahit-Pahitnya Seri Untuk Bisa Mengunci Juara Grup Dan Kalau Kita Lihat Dari Penampilan Spanyol Sendiri Dalam 13 Selagat Terakhir Mereka Hanya Sekali Kalah Jadi Saya Kira Menghadapi Jepang Spanya Masih Tetap Layak Diunggulkan Ya Oke Kalau Tadi Sudah Sempat Disebut Gavi Ada Yang Bilang Kalau Tidak Salah Kemarin Saya Sempat Dengar Yang Bilang Seperti Ini Dewa Sepak Bola Menurunkan Ataupun Menciptakan Gavi Untuk Mereka Para Penonton Yang Belum Sempat Atau Yang Belum Pernah Melihat Permainan Iniesta Nah Anggapan Dari Bli Komang Gimana Ini Memang Tipikal Gavi Ini Memang Mirip Dengan Iniesta Sangat Iniesta Mungkin Para Pencipta Bola Yang Belum Sempat Menyaksikan Bagaimana Kehebatan Iniesta Bisa Sekarang Melihat Sosok Gavi Di Timna Spanyol Masih Mudah Sekali Masih Belasan Tahun Tapi Gaya Permainan Sangat Bagus Dan Punya Mental Yang Sangat Baik Di Usia Yang Masih Muda Dia Tampil Sangat Percaya Diri Menjadi Starter Di Timna Spanyol Dan Tampil Di Piala Dunia Ini Sedang Mencetak Satu Goal Kemarin Menghadapi Di Laga Pertama Menghadapi Pasar Sekiranya Duet Duet Fedri Dan Gavi Ini Bisa Menjadi Semacam Penerus Jelmaan Dari Duet Safi Ines Tadi Spanyol Oke Gavi Dan Fedri Menjadi Masa Depan Spanyol Masa Depan Sepak Bola Spanyol Modern Dari Sekarang Lantas Bang Giri Tadi Gavi Bisa Disebut Sebagai Pemain Kunci Di Lini Tengah Spanyol Lantas Apa Yang Perlu Dilakukan Ataupun Langkah Apa Untuk Mengantisipasi Pergerakan Dari Gavi Dari Kubu Jepang Ya Saya Pikir Pelatih Sudah Memiliki Jurus-jurus Jurus-jurus Untuk Meredam Bahwa Kekalahan Seperti Yang Dialami Costa Rica Tidak Akan Terjadi Pada Pertanian Kali Ini Lini Belakang Harus Lebih Disiplin Tidak Boleh Lengah Seperti Ketika Melawan Costa Rica Di Menjelang Pertanian Selesai Ternyata Ada Gol Yang Berujung Kekalahan Karena Kalau Lengah Maka Hukuman Pasti Akan Didapat Dari Spanyol Yang Kita Tau Memiliki Squad Yang Sangat Lengkap Dari 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 Belakang Tengah Sampai Depan Mereka Memiliki Pemain-pemain Yang Sangat Mumpuni Untuk Menghukum Siapapun Lawannya Yang Pertama Costa Rica Sudah Yang Kedua Walaupun Satu-satu Dengan Jerman Dan Yang Terakhir Tentu Mereka Seperti Yang Dibilang Di Komang Mereka Dalam Posisi Tidak Seperti Prancis Yang Sudah Lolos Dan Kemudian Mengubah Hampir Semua Starting Eleven Yang Akhirnya Malah Kalah Satu-kosang Dari Tunisia Nah Spanyol Tidak Akan Melakukan Itu Memang Maka Dari Itu Segala Daya Upaya Harus Dilakukan Oleh Jepang Pada Pertandingan Ini Tidak Boleh Lengah Di Lini Belakang Agar Tidak Ada Hukuman Kegawang Jepang Keepernya Sudah Berjuang Keras Dalam Pertandingan Sebelumnya Sudah Membuktikan Diri Bahwa Tembok Tebal Ada Di Keeper Tapi Kalau Tidak Didukung Oleh Lini Pertahanan Yang Kuat Juga Akan Sia Sia Jadi Ini Ujian Berat Untuk Jepang Di Match Ketiga Ini Meskipun Bisa Mengeluarkan Banyak Kejutan Kita Tahu Dulu Kemarin Maksud Saya Kemarin Iran Iran Australia Juga Hampir Tidak Bisa Iran Sudah Bisa Memastikan Untuk Lolos Ini Hampir Australia Sudah Cukup Bisa Memastikan Untuk Lolos Juga Nyatanya Yang Iran Ini Akhirnya Juga Gagal Tidak Lolos Kita Tidak Tahu Seperti Apa Hasil Dari Jepang Dan Spanyol Meskipun Spanyol Lebih Diunggulkan Lantas Prediksi Skornya Berapa Bliko Wang Terima Kasih Delta Nasib Tim-tim Asia Memang Menarik Karena Kita Sebagai Warga Asia Karena Tim Indonesia Tidak Lolos Jadi Menarik Memang Iran Sempat Memiliki Peluang Untuk Lolos Setelah Meraih Kemenangan 1-0 Meskipun Di laga Pertama Kawah Dari Inggris Tapi Sayang Sekali Peluang Besar Yang Sudah Didepan Mata Akhirnya Lenyap Kala 1-0 Dari Amerika Serikat Padahal Mereka Hanya Membutuhkan Asli Limbang Kemudian Arab Saudi Yang Di laga Pertama Juga Membuat Kejutan Besar Bahkan Sangat Besar Mematakan Rekor Argentina Menjadi Tim Asia Pertama Yang Bisa Mengalahkan Argentina Nyatanya Juga Akhirnya Tersingkir Di Dua Laga Berikutnya Mereka Tidak Bisa Menjaga Performanya Kalah Di Dua Laga Berikutnya Sehingga Akhirnya Juga Tersingkir Saya Khawatir Jepang Bisa Bernasib Sama Seperti Iran Maupun Arab Saudi Jadi Sempat Membuat Kejutan Di Laga Pertama Dengan Mengalahkan Jerman Kemudian Kalah Di Laga Kedua Dan Sepertinya Kalah Lagi Melawan Spanyol Jadi Nasibnya Kira-kira Akan Sama Seperti Iran Maupun Apa Namanya Arab Saudi Kalau Qatar Oke Itu Karena Pengembira Ya Memang Bisa Diharap Jadi Kalah Tiga Kali Jadi Saya Kira Jepang Bagaimanapun Rasanya Akan Berat Mengalahkan Spanyol Saya Kira Spanyol Akan Unggul Dengan Skor 2-0 2-0 Untuk Spanyol Lantas Apakah Ini Bang Giri Hasil Yang Realistis Bagi Jepang Untuk Lawan Spanyol 2-0 Ini Dari Beli Komang Saya Pikir Memang Benar Secara Kekuatan Jepang Jauh Di bawah Spanyol Di Ranking FIFA Jepang 24 Sementara Spanyol Spanyol Posisi 7 Sangat Jomplang Tapi Dengan Semangat Ya Untuk Lolos Ke Baba 16 Besar Saya Pikir Memang Luang Kalah Itu Lebih Besar Tapi Kalau Menurut Prediksi Saya Bisa Satu-satu Imbang Bisa Menghasilkan Angka Imbang Dan Satu Poin Bagi Jepang Sudah Menyelamatkan Untuk Bisa Lolos Tapi Juga Harus Melihat Hasil Dari Costa Rica Vers Jerman Dulu Nanti Sebagai Warga Asia Kita Berharap Jepang Bisa Lolos Secara Hitung-hitungan Di atas Kertas Mereka Apa Namanya Spanyol Dan Rasanya Spanyol Punya Peluang Besar Untuk Menang Dan Kalau Bisa Seri Jepang Masih Punya Peluang Untuk Lolos Dengan Catatan Bahwa Costa Rica Imbang Dengan Jerman Jadi Spanyol Eh Jepang Bisa Lolos Pasar Rika Dan Jerman Hanya Bermain Imbang 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 Mengantung Empat Poin Tapi Jepang Lolos Karena Unggul Sebel Dari Tentunya Untuk Lolos 16 Nah Ini Siapa Berhadapan Di Laga Berikutnya Tentunya Akan Menjadi Sebuah Kejutan Dan Kita Nantikan Berapa Hasil Skor Dari Jepang Versus Spanyol Itu Dia Ulasan Dari Bang Jiri Dan Juga Beli Topang Terima Kasih Untuk Ulasannya Baik Tribuner Jangan Lewatkan Program Super Skor Spesial Piala Dunia 2022 Kami Tayang Di Youtube Tribun News Dan Facebook Tribun News Tayang Setiap Hari Selama Gelaran Piala Dunia Satu Jam Jelang Pertandingan Saya Delta Gonzales Sampai jumpa Di Ulasan Berikutnya Terima 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 Subscribe Dan Share Ya